Tahun ini IIMS mengusung tema Bringing Opportunity for Automotive Society Together atau yang disingkat sebagai BUS. Dan untuk melihat bagaimana situasi yang terkini di IIMS kita telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim. Hai Karmel, selamat sore. Karmel, bisa Anda jelaskan apa sih maksud dari tema IIMS pada tahun ini yaitu BUS? Dan bagaimana antusiasme pada hari keempat gelaran IIMS tahun ini? Ya selamat sore Ayu, benar sekali tahun ini IIMS 2023 diselenggarakan DJI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran tahun ini memakan area sebesar 75.000 meter persegi. Nah memasuki hari keempat mungkin Anda bisa lihat sedikit di sekitar saya Ayu, ramai sekali sore hari ini. Saya sudah standby di lokasi sejak pagi hari dan pameran ini jika saya bisa berkaca dari kemarin kemarin memang semakin sore semakin ramai. Nah saat ini saya sedang berada di hall A dan hall ini memang diisi dengan banyak sekali merek otomotif khususnya mobil. Ini saya lihat ada 5 merek dari Indomobil Group yaitu Audi, Citroën, Kia, Volkswagen, dan Nissan. Lalu juga ada Jeep, ada Suzuki, ada Mitsubishi, ada Daihatsu, dan tidak kalah keren nih Ayu, ada mobil lokal SMK. Nah SMK ini bootnya memang di hall A setelah lama tidak muncul kepermerukaan begitu SMK akhirnya kembali lagi muncul di IIMS 2023 dengan produk baru kendaraan listrik. Nah Ayu saya juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pengunjung yang hadir di IIMS pada hari ini dan menariknya ternyata banyak sekali nih pengunjung yang datang ke pameran otomotif ini untuk hunting mobil menjelang liburan mudik 2023. Jadi tadi saya sempat berbincang-bincang dengan sejumlah orang yang membawa keluarga begitu ke IIMS dan mereka memang sedang mencari mobil yang bisa menempuh perjalanan jauh untuk mudik di bulan April mendatang. Nah menariknya memang secara tradisional begitu ya jika kita melihat ke belakang warga Indonesia memang cenderung lebih tertarik ke mobil dengan berjenis MPV atau multi-purpose vehicle untuk kebutuhan mudik karena ukurannya yang besar dan muatannya yang lebih bisa menampung banyak orang. Namun tahun ini setelah berbincang-bincang dengan cukup banyak keluarga begitu mereka mengatakan mereka lebih tertarik untuk membeli SUV atau sport utility vehicle untuk kebutuhan mudik. Nah tahun ini sendiri juga memang di IIMS ada sejumlah merek otomotif yang meluncurkan produk-produk baru dengan jenis kendaraan SUV. Ayu itu untuk kebutuhan mudik saya juga sempat menemukan atau dari pemantauan saya saya juga melihat bahwa pengunjung yang hadir di IIMS tahun ini juga tertarik dengan kendaraan LCGC atau Low Cost Green Car. Nah jadi LCGC ini memang merupakan program dari pemerintah yang mengusung konsep mobil, biaya murah, dan ramah lingkungan. Aturan mengenai LCGC ini tertuang dalam Surat Menteri Perindustrian nomor 36 tahun 2021. Dalam aturan tersebut memang tertuang sejumlah syarat mengenai LCGC. Di antara lain adalah LCGC harus memiliki kapasitas isi silider sampai 1200 cc dan juga memiliki tingkat emisi karbon dioksida sampai 120 gram per kilometer. Nah tahun ini di IIMS ada sejumlah merek otomotif yang meluncurkan atau memamerkan LCGC. Di antara lain adalah Honda Brio Satya lalu juga ada Daihatsu Sigra. Di sisi lain saya juga tadi sempat berkunjung ke Hall C. Nah Hall C ini memang diisi dengan kendaraan listrik atau electric vehicle. Electric vehicle lagi-lagi menjadi prima dona di IIMS 2023. Banyak sekali warga begitu ya yang mencari motor listrik lalu juga mobil listrik. Di sini memang ada secara total ada 15 merek kendaraan listrik yang menjadi peserta pameran IIMS. Diisi 14 motor listrik dan 1 mobil listrik. Di Hall C juga tersedia sebuah arena di mana para pengunjung bisa langsung mencoba bagaimana nih rasanya naik motor listrik. Nah pada pembukaan IIMS hari pertama Presiden Jokowi Dodo dalam sambutannya memang mengimbau seluruh stakeholder industri otomotif untuk bergeser ke mobil listrik dan juga motor listrik. Meski begitu Presiden Jokowi mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk memfasilitasi paket insentif pembelian kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Sri Mulyani. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa motor listrik akan didahului paket insentifnya lalu baru kemudian bergeser ke mobil listrik. Karena memang melihat situasi di tanah air saat ini lebih banyak warga yang membutuhkan motor listrik begitu Ayu. Dan selain dari itu jika para pengunjung ingin langsung mencoba test drive beberapa mobil merek otomotif yang ada di lokasi bisa langsung hadir ke depan Hall D. Nah di depan Hall D itu ada area test drive dan para pengunjung selain dari pameran otomotif begitu mereka juga bisa menikmati banyak sekali stun-stun makanan dan juga setiap malam akan ada konser nih Ayu. Jadi Diandra Promosindo selaku penyelenggara IMS 2023 menargetkan jumlah pengunjung tahun ini sebanyak 400 ribu orang dan total target transaksi sebanyak 3,8 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan data IMS pada tahun 2022, tahun lalu pameran ini berhasil menghadirkan sebanyak 378 ribu lebih pengunjung dan juga mencapai total transaksi sebesar 3,4 triliun rupiah. Saya sudah hadir di lokasi sejak hari pertama, ini adalah hari keempat dan saya bisa katakan bahwa semakin hari semakin ramai pamerannya. Jadi kita lihat apakah IMS 2023 bisa mencapai targetnya tahun ini. Ayu. Baik, Karmel seru sekali ya sepertinya IMS hari ini dan pastinya banyak prima dona yang baru ternyata di IMS tahun 2023. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Karmel Mursalim melaporkan langsung dari JXP Kemayoran.